Di sela-sela kunjungannya meninjau lokasi TMM Dereguler ke-109 di Desa Jatiwarno, Komandan Kodim 0727 Karanganyar, Letkol Infantri Ihsan Agung Widyowibowo menyempatkan diri untuk berbagi sembako ke rumah warga desa setempat. Berikut liputannya. Beginilah aksi bagi-bagi sembako kepada warga tak mampu di Desa Jatiwarno, Kecematan Jatipuro, yang dilakukan Komandan Kodim 0727 Karanganyar, Letkol Infantri Ihsan Agung Widyowibowo. Usai meninjau lokasi pembangunan jalan, jembatan, dan RTLH, Dandim lusuan ke rumah-rumah warga kurang mampu untuk memberikan paket sembako. Dandim mengatakan pemberian paket sembako diprioritaskan kepada warga yang benar-benar membutuhkan, seperti lansia, anak yatim piatu, dan difabel. Harapannya keberadaan TMMD reguler ke-109 yang diselenggarakan di Desa Jatiwarno tidak semata-mata fokus pada pembangunan infrastruktur saja, namun juga memperhatikan masyarakat desa yang membutuhkan bantuan Satgas TMMD. Warga yang mendapatkan bantuan pun langsung mendoakan agar pelaksanaan TMMD yang berlangsung di desanya dapat berjalan lancar. Pemberian paket sembako memang dalam kegiatan ini ada, dialokasikan dari Basnas, dari kita sendiri, itu prioritasnya kepada masyarakat-masyarakat yang dinilai kurang mampu, seperti lansia, kemudian yatim piatu, difabel, itu sasaran-sasaran kita. Dari Karanganyar, Rubadi, IMTV Jawa Tengah, melaporkan.